Inilah kilas VOE berita di dunia dalam 60 detik. NATO mengaku melakukan serangan rudal yang menurut pemerintah Libya menewaskan 15 orang. NATO menyatakan bangunan di ibu kota Tripoli ini merupakan pusat komando militer Qadhafi sehingga layak diserang. Sebelumnya NATO mengaku serangan rudalnya meleset menewaskan 9 warga sipil. Bom mobil menewaskan 1 orang dan melukai puluhan lainnya di Kuwaita, Pakistan. Pada hari yang sama, aparat Pakistan menyatakan telah mengamankan anak perempuan usia 8 tahun yang mengaku dipaksa menjadi pembom bunuh diri. Pencari internet Google akan memindai 250 ribu buku koleksi bersejarah perpustakaan Inggris agar dapat dibaca siapapun. Sejauh ini Google sudah memindai 13 juta buku bekerja sama dengan 40 perpustakaan dunia. Baju yang dikenakan Marilyn Monroe di film The Seven Year Itch dilelang seharga 4,5 juta dolar. Pembeli merahasiakan identitasnya. Saya Patsy Widakuswara untuk Kilas VOA.